Saudara, sorotan lain, mahasiswa UI pelaku pembunuhan juniornya Altaf Fasalia Arnika Basya sempat menunggak uang kontrakan. Di lingkungan tempat tinggalnya, pelaku dikenal sebagai sosok yang pendiam. Altaf, mahasiswa UI pelaku pembunuhan juniornya, mengontrak rumah di Wismaladika bersama dua teman lainnya. Altaf tinggal di rumah ini sejak 2022 lalu. Ia sempat menunggak biaya kontrak rumah. Namun, Altaf sempat mengatakan ingin menjual ponsel untuk membayar kontrakan yang akhirnya dilunasinya Kamis lalu, satu hari sebelum ia ditangkap polisi. Ini sih biasa, nggak ada masalah, ibarannya macam-macam sih nggak ada. Cuma waktu itu pernah sekali berisik karena rame-rame gitu saya terpaksa, misalnya kan udah malam, waktu pembayaran ya bulan yang ini kan emang nunggak juga. Ini kan udah kedua bulannya, yang sekarang ini juga. Berarti ini belum dibayar? Udah dibayar kemarin lagi hari Kamis sisanya. Sisanya dibilang, bu sisanya ini nanti sama si Altaf, mintanya. Ya saya tegur si Altaf. Belum dibayar? Udah, udah dikambil situ, terus saya minta. Mas Altaf, misalnya katanya suruh minta sama Mas Altaf. Saya bilang gitu kan, kurangannya 1,2. Ya bu, 1,2. Ya udah, saya pergi dulu bu, saya mau ambil paket HP. Saya jual dulu, saya mau bayar kuasa nanti kurangannya. Nah, nggak sih. Nggak ya? Nggak. Tapi karena si Altaf-nya tinggal di sini, jadi ya sering lewat aja. Tapi si korban sering mampir kemari yuk? Setahu sih nggak pernah ya, nggak lihat ya. Terima kasih.